Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Namira Anidaputeri dari kelas 1D ingin menjelaskan tentang besejahteraan hewan atau Animal Welfare, berikut penjelasannya selamat menyaksikan. Animal Welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran berlaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari setiap perlakuan manusia yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Adapun sasaran Animal Welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, tidak termasuk hewan yang hidup di alam. Konsep Animal Welfare dari World Society for Protection of Animals atau dikenal dengan WSPA, dikenal dengan nama Five Freedoms, yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Artinya, ternak harus bebas dari rasa lapar dan haus dengan cara pemberian pakan dan minum secara teratur sesuai kebutuhan ternak. Yang kedua, ternak bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, yang mana dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan tempat tinggal ternak yang sesuai atau pemberian naungan atau kandang yang sesuai untuk ternak. Ketiga, ternak bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, yang mana dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dan jika telah terkenak, maka harus mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan penderitaan, yang dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang dapat menyebabkan rasa takut dan stres pada ternak, serta memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung, yaitu adaptasi lingkungan baru, petugas kandang baru, papan baru, dan prosedur baru. Dan yang kelima, ternak bebas mengekspresikan perilaku normal dan alaminya, yang mana dapat disepayakan dengan ruasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, serta teman ternak yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, tingkah laku spesifik, dan sungai. Kandang nomor 18 tahun 2009 yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, penujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik, ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya, memiliki keadaan, fisiologi, dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan fight freedom. Ada pun manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat, yaitu pertama, meningkatkan rasa kasih sayang yang dapat meminimalkan perlakuan kerja terhadap hewan, yang kedua, meningkatkan kualitas kerja dan memudahkan pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan kasih sayang dapat membuat hewan tenang dan tidak terlihat, yang ketiga, mendapatkan hasil produksi ternak yang berkualitas, dan yang keempat, meningkatkan harga jual produksi peternakan seperti baging, susu, dan telur. Ada pun tipukan dan yang termasuk dalam kategori animal laboratorium atau kesejahteraan hewan adalah pandan air boiler yang berada di kampus 2 Pembangkang Goa. Mengapa saya memilih kandang air boiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern, serta pemberian pakan dan minum secara teratur, penyediaan luasan kandang yang baik, lingkungan yang layak, serta suku yang tepat, membuat ternak merasa nyaman. Alasan saya memilih jurusan peternakan di Pembangkang Goa karena ketertarikan saya pada hewan-hewan ternak. Di samping itu, melihat kondisi sistem peternakan di kampung saya yang masih terbilang tradisional, karena kurangnya tenaga ahli dan kompeten di bidang peternakan, membuat saya tertarik dan tergerak untuk memajukan sistem di bidang peternakan, sehingga nantinya dapat memudahkan pemenyaraan dan perawatan hewan ternak, serta dapat memujukkan kesejahteraan untuk hewan-hewan. Sekian penjelasan tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.